Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime Shinmaimao no Testament Season 3. Ini anime banyak sekali ditanyakan oleh kalian. Nah, buat kalian yang gak tau anime Shinmaimao, well, buat kalian yang udah pernah nonton High School DXD, ceritanya tuh 11-12 kayak High School DXD. Bahkan ya, style dari karakternya itu mirip banget kayak si Issei. Kayak MC-nya seperti si Issei, heroinya juga seperti si Rias. Nah, jujur gue menikmati banget season pertama hingga season kedua. Nah, perlu kalian ketahui, anime Shinmaimao no Testament season ketiga, dulu itu pernah ingin dibuat. Ya, contoh atau faktanya lah gitu ya kan. Di season kedua itu, kita ditinggalkan di adegan Cliffhanger. Nah, buat kalian yang gak tau adegan Cliffhanger, itu adalah adegan yang ngegantung gitu ya kan. Nah, ini pun memperlihatkan ke kita, kalau misalkan produksi season ketiga tuh emang ingin dibuat pada saat itu. Nah, kenapa bang sekarang masih belum ada season ketiga? Nah, perlu diingat, anime Shinmaimao no Testament itu diadaptasi oleh studio IMS produksi. Nah, studio IMS mengalami kebangkrutan dalam segi finansial. Nah, oleh sebab itu, walaupun season ketiga direncanakan akan dirilis, namun dikarenakan studionya kebangkrutan, jadi ya mau gak mau, anime ini tuh gak bisa dilanjut. Bukan anime ini aja, anime yang diproduksi oleh IMS pun terkena dampaknya atas IMS kebangkrutan. Kayak anime-anime yang lain tidak dilanjutkan next season-nya, dikarenakan studio IMS ini kebangkrutan. Ya, gue masih belum tau ya apa sebabnya kebangkrutan dari studio IMS. Ya, mungkin ada orang yang ngambil uangnya, mungkin ya mendapatkan keuntungan banyak, dan berbohong mungkin ya kan kayak di negeri Wakanda ini gitu kan. Nah, tapi ya dibalik itu semua, kita masih bisa berharap season ketiga akan dirilis, dengan syarat pindah studio. Nah, di anime, pindah studio itu bukan hal yang pertama kali dilakukan. Banyak anime populer yang pindah studio dari studio A ke B. Contoh kayak anime Attack on Titan dari studio CJ Staff, namun tiba-tiba di studio Mapa. Dan banyak lagi anime lainnya yang pindah studio karena sebuah alasan. Nah, jujur ya buat kalian yang mungkin belum tau anime ini, gue rekomendasi banget ceritanya tuh mirip 11-12 kayak Haskul DxD. Kalau kalian suka anime Haskul DxD, gue rekomendasiin buat kalian nonton anime Shin Maimau no Testament. Karena kalau diibaratkan Haskul DxD itu seperti kakaknya, namun untuk anime Shin Maimau itu sebagai adiknya. Nah, bang gimana nih sisang ketiga? Apakah akan dirilis? Hmm, jujur susah ya, karena kan studionya itu udah bangkrut. Dan kita masih belum diberi info terlebih lanjut lah tentang sisang ketiga. Ya, walaupun ada sisang ketiga mungkin akan lama ya, sekitar 2024 mungkin ya kan. Kalau 2024 nggak ada, yaudah anime ini nggak akan ada sisang ketiga. Dan kalau misalkan ada pun sisang ketiga, itu pasti akan beda studio. Dan studio yang menurut gue cocok untuk menggarap anime ini adalah studio TNK. TNK itu sering ngeproduksi anime ecchi, kayak Haskul DxD, dan juga yang lainnya. Atau nggak TNK pun ada studio Passion. Passion ini sering kali membuat anime ecchi, kayak Miroko-chan, terus anime Haskul DxD, dan juga anime yang baru itu, yang ecchi. Itu lupa gue namanya. Pokoknya studio TNK dan passion itu cocok di bidangnya. Kayak di bidang ecchi gitu ya kan. Karena kan studio itu memiliki keunggulan masing-masing. Kayak Mapa. Dia mengunggulkan segi desain ataupun segi grafik dalam pertarungan. Terus ada Unfotable. Unfotable itu yang menggarap anime Demons Fire. Sama kayak Mapa. Memanfaatkan adegan pertarungan untuk dijadikan best can gitu ya kan. Berbeda dengan studio yang lebih fokus ke alur story-nya, kayak Silver Link, terus kayak CJ Stuff, dan juga yang lainnya. Itu mereka style-nya biasa-biasa aja. Namun, anime mereka tuh sangat luar biasa dalam segi storyline. Nah mungkin segitu aja informasi yang gue dapatkan tentang anime Shinmaimaono Testament sisang ketiga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax